Al-Fatihah Mendengar pernyataan tersebut Pemuda yang tadi menuntut Hukum Kisos Itu pun terenyuh hatinya Tergugah hatinya Sampai pada akhirnya ia berkata kepada Khalifah Umar Wahai Khalifah Umar Hari ini, saat ini Aku cabut dugatanku Untuk aku meminta lelaki tersebut di Kisos Lantas orang-orang pun bertanya kembali Bahkan Khalifah Umar pun bertanya Kepada lelaki tersebut, kepada pemuda tadi Wahai pemuda Bukankah hari ini adalah hari yang kau tunggu-tunggu Apa alasan engkau mencabut dugatanmu Lantas apa jawaban pemuda tersebut Sebab aku tidak ingin Wahai Khalifah Kalau ada umat Islam Yang tidak mau saling Maaf, memaafkan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak tuli telinga untuk mendengar Tak buta juga mata untuk memandang Ternyata dari sekian Ternyata dari sekian banyak jama'i yang saya pandang Cuma yang di depan saja yang menjawab salam Mudah-mudahan yang menjawab salam saya tadi Allah lancarkan urusannya Yang menjawab salam saya tadi penuh dengan keikhlasan InsyaAllah Diperlancar segala urusan-urusannya Dan yang paling terpenting Yang menjawab salam saya tadi Kuat suaranya Ikhlas pula dia InsyaAllah Cepat lunas hutang dan kreditannya Memang kalau sudah bicara masalah hutang sama kreditan Cepat awak aminkan Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Sekedar mengingatkan Allah SWT berfirman Ketika engkau diberikan suatu penghormatan kepada orang lain Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya Kalaupun kau tak mampu Maka balaslah dengan yang setimpal dengannya Maka hukum menjawab salam itu adalah wajib Sedangkan mengucap salam itu hukumnya Sunnah Maka ibu bapak yang dirahmati Allah SWT Karena makna daripada salam itu memiliki banyak arti Yang pertama salam bisa diartikan sebuah keselamatan Ketentraman, kesejahteraan dan kemudian kebahagiaan Maka ketika kita memberi salam kepada saudara-saudari kita Hakikatnya pada saat itu Kita telah mendoakan kebahagiaan untuknya Keselamatan untuknya Kesejahteraan untuknya Maka wajar kita diminta untuk membalas dengan balasan yang sempurna Insya Allah Baik Innalhamdulillah Al-Fatihah 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 Yang dirahmati Allah SWT Tidak bosan Al-Fatihah Al-Fatihah Salam Al-Fatihah 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 Berulang kali Ia memanggil baginda Rasul Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Tapi sedikit pun Rasulullah tidak menoleh ke arahnya Karena merasa bingung Ia pun segera mengejar baginda Rasulullah Sembari berdiri di depan Rasul dan berkata Ya Rasulullah Ada apa dengan engkau? Adakah engkau marah kepadaku? Kenapa? Berulang kali aku memanggil dirimu sedikit pun Engkau tak menoleh kepadaku, Ya Rasulullah Apakah kau marah kepadaku, Ya Rasul? Lantas, apa jawaban baginda Rasulullah SAW Bagaimana aku bisa marah kepadamu Sedangkan aku tak kenal siapa dirimu Lantas orang tersebut pun berkata kembali Ya Rasulullah Aku banyak mendengar para ulama berkata Bahwasannya engkau cinta kepada umatmu Melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya Dan kau kenal dengan umatmu Mengenai lebih kenalnya seorang ibu kepada anaknya Lantas apa jawaban baginda Rasulullah SAW Lapat sadaku Apa yang mereka katakan itu merupakan perkataan yang benar Akan tetapi Kenalku kepada umatku Cintaku kepada umatku Berdasarkan kadar selawat mereka kepadaku Bagaimana aku bisa kenal kepada dirimu Sedangkan engkau selama ini tidak pernah berselawat kepadaku Maka bersyukur Bapak Ibu yang diramati Allah Sampai detik ini Lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma salih ala Muhammad wa'ala ali Muhammad Bapak Ibu yang diramati Allah SWT Yang sama-sama kita muliakan Bapak Muhammad Henro SPDI Setelaku petua FKSMM Begitu juga dengan bapak-bapak yang lainnya Tentunya yang besar tak dapat dihimbau kelar Dan yang kecil takkan mungkin pula saya dapat menyebutkan Satu persatu InsyaAllah seluruhnya kita dimuliakan Allah SWT Amin Bapak Ibu yang diramati Allah SWT Pada zaman khalifah Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Yang merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar Asyiddiq Radiyallahu anhu Ada seorang lelaki yang sangat tak beribadah kepada Allah SWT Lantas pada suatu ketika Ketika adhan zuhur berkumandang Ia pun menyegerahkan dirinya untuk berangkat ke Masjid Nabawi Guna melaksanakan solat zuhur berjamaah Dengan mengendarai seekor untah Singkat cerita Sampailah dia ke Masjid Nabawi Dengan untah yang ia tunggangnya Yang kemudian si untah tersebut ia ikatkan pada salah satu pohon Yang dekat dengan Masjid Nabawi tersebut Dan ia pun masuk ke dalam masjid Guna melaksanakan solat zuhur berjamaah Tak berapa lama kemudian Ternyata ikatan tali untah yang ia ikatkan pada salah satu pohon Yang dekat dengan Masjid Nabawi tersebut tidak terlalu kuat Yang akibat daripada ikatan tidak terlalu kuat tersebut Akhirnya si untah tadi pun terlepas daripada ikatannya Dan berlari kesana kemari Sampai pada akhirnya Untah tersebut memasuki salah satu kebun kurma Yang baru saja ditanami dengan tanaman kurma Oleh sang pemilik kebun kurma Dan yang terjadi pada saat itu adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Si untah tadi masuk ke dalam kebun kurma Lantas diinjak-injaknya tanaman kurma Yang baru saja ia tanam Hampir 90% tanaman kurma tersebut Rusak secara keseluruhan Dan di waktu yang bersamaan Ternyata sang pemilik kebun kurma tadi Melihat peristiwa yang telah terjadi Lantas Dengan amarah yang luar biasa Dengan emosi yang sudah tidak bisa terkontrol Akhirnya Ia pun mengambil sebilah pedang Seraya Ia berkata dan menunggu Akanku tunggu untah tersebut Sampai ia terpojok pada salah satu tempat Yang ada di dalam kebun kurma ku ini Yang kemudian aku akan menebas lehernya Gara-gara marah Akhirnya Waktu yang ia tunggu-tunggu pun itu tiba Si untah tadi sudah tidak bisa berlari Kesana kemari karena ia sudah terpojok Tanpa berpikir panjang Maka sang pemilik kebun kurma itu pun Menghampiri si untah Sembari menebaskan pedangnya ke leher si untah tersebut Yang terjadi adalah Untah itu pun tersungkur Jatuh berlimbah darah dan mati Di sisi lain Sang pemilik untah tadi yang merupakan Lelaki yang soleh dan tak beribadah kepada Allah tersebut Baru saja selesai melaksanakan solat duhur berjamaah Alangkah terkejutnya ketika ia keluar daripada masjid Dilihatnya untahnya sudah tidak lagi ada di tempat Dan ia pun mencari kesana kemari Bertanya kepada siapapun yang ia jumpa Dan akhirnya ada salah seorang yang menunjukkan kemana arah untahnya itu pergi Ia pun mengikuti arahan orang tersebut Yang sampai pada akhirnya Selelaki soleh itu pun sampai kepada kebun kurma Di mana untah itu berada Tapi alangkah terkejutnya Bahwa untah yang ia miliki Sudah tidak lagi bernyawa Ia pun melihat orang yang ada di sekitar Dan ternyata sang pemilik kebun kurma tadi Masih berada di tempat tersebut Sembari memegang pedang yang masih berlumuran darah Tanpa berpikir panjang Maka lelaki itu pun menghampiri Pemilik kebun kurma tersebut Seraya berkata Wahai Tuhan Ada apa dengan untahku ini? Kenapa ia bisa mati seperti ini? Karena sang pemilik kebun kurma tadi Masih disurut emosi Tidak bisa menahan amarahnya Ia pun berkata kepada Sang pemilik untah tersebut Wahai Tuhan Aku tidak mau tahu Untah yang kau miliki ini Tidak akan ku ganti Dan engkau harus mengganti rugi Seluruh kerusakan tanaman kurma ku Akibat ulah daripada untahmu Apa yang terjadi? Kalau mohon maaf Misalnya keadaan tersebut Itu melimpah diri kita Tentu yang ada Kita juga akan emosi Udahlah binatang ternak kita dibunuh Lantas diminta lagi untuk mengganti rugi Otomatis selaku manusia biasa Timbul amarah yang ada di dalam dirinya Apa yang terjadi pada saat itu? Si lelaki soleh tadi yang tak beribadah kepada Allah pun Walaupun dia merupakan orang yang soleh Ternyata masih mampu tersurut emosi Ia pun marah Pada akhirnya ia ambil sebuah batu yang berada di depannya Kemudian ia lemparkan batu tersebut Mengenai wajah daripada pemilik kebun kurma tadi Dan apa yang terjadi? Kodor Allah Ternyata lemparan yang ia lemparkan kepadanya Membuat sang pemilik kebun kurma itu pun meninggal dunia Mati pada saat itu Ia pun terdiam sejenak Ia berpikir Dia merenung bahwasannya apa yang ia lakukan Merupakan perbuatan dosa besar Dan ia harus bertanggung jawab Terhadap apa yang telah ia lakukan Akhirnya Karena merasa bersalah Perihal apa yang ia lakukan Ia pun membawa jenazah daripada pemilik kebun kurma Sampai kepada kediaman daripada pemilik kebun kurma Sesampainya di rumahnya Dikejutkan kembali oleh seorang pemuda yang gagal berkasa Yang kalau seandainya mereka berduel Tentu duel tersebut akan dimenangkan oleh sang pemuda tadi Dan pemuda ini merupakan anak daripada pemilik kebun kurma tersebut Ia ceritakan kronologis apa yang terjadi Marahkah si pemuda tadi? Ternyata tidak Akan tetapi si pemuda tersebut berkata kepada lelaki soleh tadi Wahai Tuhan Mari kita selesaikan proses pemakaman Daripada jenazah ayahku ini Ketika proses pemakaman ini telah usai Mari kita bersama-sama menghadap Khalifah Umar bin Khattab Radillahu Anhu Untuk aku menuntut keadilan daripadanya Akhirnya Proses pemakaman itu pun selesai dilakukan Dan mereka pun berdua berjalan menuju ke kediaman Khalifah Umar bin Khattab Radillahu Anhu Sesampainya di kediaman Khalifah Umar Tanpa basa-basi Si pemuda tadi pun langsung berkata kepada Khalifah Umar Wahai Khalifah Kami datang kemari Karena aku ingin menuntut keadilan terhadap apa yang telah dilakukan Orang ini kepada orangtuaku Sampai pada akhirnya orangtuaku meninggal dunia Lantas yang Khalifah pun bertanya kepada lelaki soleh tersebut Wahai Tuhan Apakah benar Engkau yang telah membunuh ayahnya Karena memang lelaki soleh tersebut ingin bertanggung jawab Ia pun berkata Benar Wahai Khalifah Adakah orang menyaksikan Apa yang telah kau lakukan pada saat itu Dan sekali lagi Lelaki soleh itu pun berkata Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan Apa yang ku lakukan pada saat itu Wahai Khalifah Tapi aku tahu Bahwasanya Allahu khabirun bima ca'amadun Allah itu tahu dengan Apa yang saya lakukan Maka dari itu Aku ingin bertanggung jawab terhadap Apa yang telah kulakukan Takbir Masya Allah Lantas Apa jawaban daripada Khalifah Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Al-Katil Maktul Orang yang membunuh Itu harus dibunuh Artinya Ada kisos di dalamnya Al-Riculu bir-Ricli Al-Anfu bil-Anfi wal-Yadu bil-Yadi Maka hati-hati ketika kita mencederai Saudara Seiman dan seakidah Dengan kita Kalau sampai Kita dilukai kaki kita Maka kita juga akan mendapat balasan Berupa hal yang sama Tapi pada saat itu Kisos Yang akan diterima oleh Lelaki soleh tersebut Adalah Panjungan Yang artinya Dia akan dipenggal pada saat itu Akibat Ia telah Menghilangkan Nyawa seseorang Lantas Sedihkah Selaki tersebut Ternyata tidak Wahai Khalifah Akanku penuhi Semua Tanggungjawabku Aku Relah Untuk Memenuhi Hukuman Kisos Yang diberikan Kepadaku Tapi aku Meminta Kepadamu Satu hal Wahai Khalifah Aku ini Seorang Saudagar Kaya raya Wahai Khalifah Dan aku Tidak memiliki Ahli waris Wahai Khalifah Maka dari itu Aku ingin Meminta izin Kepadamu Untuk keluar Daripada kota Madinah ini Selama tiga hari Untuk aku Membagi Bagikan seluruh Harta yang Kumiliki Kepada fakir Dan miskin Tapi apa Jawaban Khalifah Umar Engkau Sudah tidak Lagi Dapat Keluar Daripada Kota Madinah ini Karena bisa jadi Kalau sampai aku Berikan izin Engkau keluar Daripada kota Madinah ini Engkau tidak Akan kembali Kecuali Kecuali Kata Khalifah Umar Kecuali Ada salah seorang Yang mau Menjamin dirimu Yang seandainya Kau tidak datang Dalam waktu Tiga hari Yang telah ditentukan Maka orang yang Menjaminmu Itulah yang harus Dikisos Lantas Lelaki Salih tersebut Pun berdiri Sembari melihat Orang-orang Yang ada di sekitarnya Ternyata Dari beberapa Orang yang ada Di tempat tersebut Ada salah seorang Sahabat baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Yang bernama Abu Zara Al-Gifari Ia pun menghampiri Abu Zara Al-Gifari Seraya berkata Wahai paman Sudahkah engkau Menjamin diriku Untuk aku Menuntaskan Hajatku Dan aku akan Kembali selesai Hajatku Telah terselesaikan Tanpa berpikir Panjang Abu Zara Berkata Baiklah Selesaikan Apa yang menjadi Hajatmu Dan kembalilah Engkau Setelah Hajatmu Telah terselesaikan Untuk engkau Memenuhi Tanggungjawabmu Akhirnya Waktu itu Kisos tidak berlaku Tidak dijalankan Satu hari Berlalu Tunggu Punya Tunggu Ternyata Selalaki Salih tersebut Tak kunjung Datang Hari kedua Tunggu Punya Tunggu Ternyata Ia pun Tak kunjung Datang Sampai Pada hari ketiga Tunggu Punya Tunggu Ternyata Ia pun Tak kunjung Datang Pada akhirnya Pemuda yang Merupakan Anak Daripada Pemilik Tunggu Berkata Seraya 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 Mempersiapkan Dirinya Untuk Dipancung Pada saat Itu Pada saat Proses Kisos Itu Tendak Diberlakukan Samar Samar Dari Kejauhan Intazir 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 Tunggu 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 Dan Beliaulah Lelaki Salih Yang selama Tiga hari Tunggu Tunggu Tak kunjung Datang Pada akhirnya Pada saat Proses Kisos Tendak Dilakukan Akhirnya Ia pun Datang Lantas Apa yang Terjadi Pada saat Itu Orang-orang Yang berada Di tempat Tersebut Pun Merasa Heran Dengan Sikap Daripada Abu Zara Al-Gifari Dan Para sahabat Sebagian Pertanya Kepada Abu Zara Wahai Abu Zara Apa Gerangan Engkau Mau Menjamin Lelaki Tersebut Padahala Hampir Saja Nyawamu Itu Hilang Wahai Abu Zara Adakah Kau Kenal Dengan Lelaki Itu Lantas Apa Jawaban Abu Zara Al-Gifari Aku Tidak Mengenal Siapa Dia Atau Jangan Jangan Engkau Kenal Dengan Seluruh Keluarganya Aku Juga Tidak Kenal Satu Orang Pun Dari Keluarganya Atau Mungkin Engkau Kenal Dengan Ayah Lantas Apa Jawaban Abu Zara Aku Juga Tidak Mengenal Siapa Ayah Lantas Apa Yang Menjadikan Engkau Mau Menjamin Lelaki Tersebut Kenal Ayahnya Engkau Juga Tidak Kenal Siapa Dia Lantas Apa Jawaban Abu Zara Al-Gifari Ini Luar Biasa Sekali Wahai Saudara Saudaraku Aku Lakukan Itu Semua Sebab Aku Tidak Ingin Kalau Ada Umat Islam Yang Tidak Mau Saling Tolong Menolong Mendengar Pernyataan Tersebut Pemudah Yang Tadi Menuntut Hukum Kisos Itu Pun Terenyuh Hatinya Tergugah Hatinya Sampai pada Akhirnya Ia berkata Kepada Khalifah Umar Wahai Khalifah Umar Hari Ini Saat Ini Aku Cabut Gugatanku Untuk Aku Meminta Lelaki Tersebut Di Kisos Lantas Orang Orang Pun Bertanya Kembali Bahkan Khalifah Umar Pun Bertanya Kepada Lelaki Tersebut Kepada Pemudah Tadi Wahai Pemudah Bukankah Hari Ini Adalah Hari Yang Kau Tunggu Tunggu Apa Alasan Engkau Mencabut Gugatan Lantas Apa Jawaban Pemudah Tersebut Sebab Aku Tidak Ingin Wahai Khalifah Kalau Ada Umat Islam Yang Tidak Mau Saling Memaafkan Allahuakbar Hadirin Jemaah Subihan Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kisah Tersebut Ada Tiga Poin Ultama Yang Dapat Kita Ambil Di Dalam Poin Yang Pertama Sehebat Apapun Tingkat Ketaatan Kita Kepada Allah Setinggi Apapun Kesolehan Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Pada Saat Kita Marah Maka Ketaatan Kita Kesolehan Kita Itu Hilang Pada Saat Itu Juga Maka Dari Itu Yuk Belajar Menjadi Pribadi Yang Mampu Menahan Amarah Maka Wajar Dalam Kitab Al-Wafi Yang Dikarang Oleh Dr. Mustafa Dib Al-Buga Muyyiddin Misto Yang Merupakan Syarah Daripada Hadis Arba'in Nawawi Tepatnya Pada Hadis Ke-16 An-Ibni Abbas Radiyallahu Anhu Kala Anna Rajulan Kala Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ya Rasulullah Ausini Kala Latagdob Fartida Miraran Kala Latagdob Jadi Ada Seorang Lelaki Datang Dan Mengadu Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Seraya Berkata Ya Rasulullah Ausini Berikan Kepadaku Nasihat Ulama Muhaddis Ulama Ulama Hadis Sebagian Menafsirkan Kalimat Ausini Itu Dengan Makna Ya Rasulullah Berikan Kepadaku Satu Amalan Yang Dengan Amalan Tersebut Dapat Membawaku Kedalam Surganya Allah Lantas Apa Jawaban Baginda Rasulullah Latagdob Jangan Kau Marah Fartida Miraran Berulang Kali Lelaki Tersebut Bertanya Perihal Pertanyaan Yang Sama Lagi Baginda Rasulullah Menjawab Latagdob Jangan Kau Marah Bapak Ibn Nermati Allah Dalam Islam Juga Ditekankan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Latagdob Walaka Lecannah Jangan Kau Marah Maka Bagimu Surga Bahkan Seorang Ibu Umar Juga Pernah Berkata Dan Bertanya Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Apa Amal Perbuatan Yang Jangan Kau Marah Bapak Ibu Yang Jangan 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 Memang Tidak Mudah Untuk Kita Mengontrol Amarah Kita Apalagi Ketika Kita Lagi Marah Dengan Anak Anak Kita Marah Dengan Istri Kita Sampai Terkadang Kita Lupa Diri Sampai Terkadang Kita Lupa Apa Ucapan Yang Telah Kita Ucapkan Kepada Anak Anak Kita Ataupun Istri Kita Mohon Maaf Ibu Terkadang Kalau Lagi Marah Dengan Anak Anak Yang Susah Diatur Akhirnya Sering Masih Kita Dengar Oh Dasar Anak Monyet Kalau Dia Anak Monyet Terus Ibu Bapak Siapa Hati-hati Selamatul Insani Fihib Zilisan Keselamatan Manusia Itu Terdapat Dalam Ia Mampu Menjaga Lisannya Jaga Lisan Kita Kalaupun Kita Marah Kepada Suami Kita Doakan Walaupun Mama Marah Mudah-mudahlah Papa Selalu Jadi Suami Yang Terbaik Padahal Emosinya Minta Ampun Kalaupun Kita Marah Usahakan Selawatan Allahumma Sali Allahumma Kira-kira Bisa Dulu Ketika Saya Kuliah Di Mesir Hampir Setiap Hari Ketika Belanja Di Pasar Itu Berantam Siapa Saya Bukan Teman Berantamnya Bagaimana Pukul-pukulan Tidak Tapi Merepet Macam Mama Karena Memang Orang Arab Itu Keras-keras Kepalanya Harus Berantam Dulu Ngomel Dulu Kita Bahkan Ketika Ada Yang Adu Jotos Ketika Mohon Maaf Pundak Disentuh Sallu'ala Nabi Sallu'ala Nabi Lantas Amarahnya Redah Pada saat itu Juga Maka Saya Kasih tips Kepada Bapak Ibu Yang Dermati Allah Kalau Kita Lihat Ada Teman Kita Yang Lagi Marah Isteri Kita Yang Lagi Marah Suami Kita Yang Lagi Marah Ucapkan Sallu'ala Nabi Kalau Yang Belajar Langsung Beliau Akan Berkata Allah Sallu'ala Muhammad Wala Muhammad Redah Dirinya Tapi Yang Tak Belajar Disentuh Apakah Kan Banyak Begitu Apalagi Orang Orang Sekarang Anak 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 Muda Sekarang Darah Masih Panas Dinasihati Malah Kita Dicacimaki Jadi Penting Dari Sekarang Kita Ajarkan Kepada Anak Anak Kita Jadi Kalaupun Kita Ingin Punya Anak Yang Tidak Pemarah Maka Kita Selaku Orang Tua Juga Harus Menjadi Orang Tua Yang Mampu Menahan Amarah Kalaupun Ibu Lagi Marah Dengan Suami Yang Pulang Terlalu Larut Gimana Cara Marahnya Ya Sudah Pulang Dia Sampai Di Rumah Diamin Saja Diamin Entah Mungkin Purak-purak Lagi Masak Pukul-Pukul Kan Itu Wali Tetang Allah Masyali Alam Muhammad Walali Muhammad Tapi Kalau Yang Tak Pekah Payah Juga Ceritanya Ibu Ibu Mohon Maaf Ini Saya Bela Bapak Kalau Si Bapak Pergi Berangkat Bekerja Dari Pagi Pulang Sampai Petang Cuman Bawa Penghasilan 20.000 Misalnya Jangan Jangan Ngomel Ngomel Bu Ini Bapak Capek Dari Pagi Berangkat Bekerja Kena Sinar Terik Matahari Sampai Kemalam Sampai Di rumah Kena Repetin Kira 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 Wajar Tidak Suami Betah Di rumah Jawabannya Tidak Tapi Kalau Misalnya Ibu Bisa Menahan Amarah Yang Memang Semua Perlengkapan Sudah Doa Sudah Ucuk Pulang Cuman Dapat 20.000 Bilang Sajalah Sama Suami Pak Mungkin Hari Ini Belum Atau Bukan Rezeki Kita Pak Papa Yang Sabar Ya Papa Mau Makan Apa Sini Biar Masakin Nanti Mama Suapin Kan Enak Suami Pun Betah Tapi Jangan Mentang Mentang Istri Soleh Seperti Itu Besok Bapak Buat Lagi Jadi Bapak Ibu Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Satu Kisah Ini Terjadi Di Daerah Bogor Sepasang Suami Istri Yang Kedua Duanya Ini Merupakan Istri Yang Soleh Dan Suami Yang Soleh Si Suami Baru Pulang Kerja Capek Ingin Minta Makan Ternyata Istri Baru Saja Masak Suami Sudah Sampai Rumah Apa Yang Terjadi Kalau Kita Biasa Sudah Dalam Keadaan Lelah Seperti Itu Pasti Akan Terselut Emosi Mama Ngapain Aja Di rumah Apapun Belum Ini Saja Belum Papa Lapar Pastikan Begitu Tapi Yang Terjadi Pada Tidak Seperti Itu Karena Memang Ketika Si Suami Tadi Tiba Tiba Pulang Cepat Dia Sampai Di rumah Si Istri Baru Saja Masak Akhirnya Si Suami Ini Pun Minta Kepada Si Istri Ma Untuk Sekedar Mengisi Perut Papa Seraya Atau Sembari Mama Itu Masak Tolong Mama Masakin Indomie Masak Indomie Kira-kira Susah Apa Gampang Itu Ibu Gampang Sudah Akhirnya Si Istri Tadi Itu Pun Masak Indomie Tapi Karena Memang Si Istri Ini Sudah Kalut Sibuk Akhirnya Tanpa Disadari Garam Yang Berada Dalam Sendok Tadi Yang Seharusnya Untuk Sayur Ia Masukkan Kedalam Kuah Indomie Kira-kira Rasanya Gimana Pak Asin Pol Tapi Ketika Dicicip Disediakan Oleh Istri Kepada Sesuami Dengan Wajah Yang Penuh Dengan Kelama Lembutan Senyum Manis Indah Disuguhkan Istri Pun Balik Ke Dapur Si Suami Pun Sudah Mulai Menyantap Dengan Ucapan Bismillah Tiba Di Maka Asin Marah Dia Mama Masa Apa Ini Tidak Tidak Seperti Itu Ini Laki-laki Soleh Ini Laki-laki Soleh Maka Beruntung Kalau Ibu Punya Suami Yang Soleh Tapi Kalau Punya Laki-laki Model-model Laki Piraun Rasakan Ibu Itu Gimana Salah Satu Ciri Suami Yang Soleh Itu Istad Tengok Yang Ada Disini Maka Bersyukur Yang Punya Suami Yang Ada Disini Yang Tak Ada Siap Siap Itu Akhir 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 Akhirnya Pasangan Pasangan Suami Istri Kan Jarang Makan Bersama Tiba-tiba Si suami Tadi Itu Manggil Istrinya Yang Enggak Pernanya Dibilang Panggil Sayang Ini Dipanggil Sayang Sayang Sebentar Nampak-nampaknya Selama Ini Kita Jarang Makan Bersama Sayang Yuk Sekali-sekali Kita Makan Bersama Papa Itu Juga Pingin Nyuapin Mama Iya Duduklah Mereka Bareng Iya kan Sini Papa Suapin Tiba Disuapin Asin Yang Terjadi Apa Nangis Si istri Minta Maaf 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 Hilap Coba Yang Seharusnya Kalau Kita Tidak Mampu Untuk Mengontrol Diri Pasti Yang Terjadi Kaca Pecah Piring Pecah Pintu Pecah Jebol Kita Tendang Berubah Jadi Hal Yang Romantis Betul Tidak Ibu Pingin Kira-kira Begitu Tesla Coba Begitu Ibu Ibu Bapak Yang Drahmati Allah Begitu Kalau Kita Mampu Menahan Amarah Kita Maka Wajar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Imran Ayat 133 Mengingatkan Kepada Kita Wasari'u Ila Maghafirat Min Rabbikum Wajannat Araduh Assamawatu Wal Ards U'iddas Lill Muttakin Alladina Yunfiquna Fish Shara'i Wad Dara' Wal Kazimina Al-Ghayz Wal Afin An In Nas Wallahu Yuhibbul Muhsinin Bersegaralah Kalian Mencari Ampunan Tuhanmu Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mendapatkan Surga Yang luasnya Seluas Langit Dan bumi Dan itu Diperuntukkan Bagi mereka Orang-orang Yang bertakwa Siapa Orang-orang Yang bertakwa Itu Yang salah Satunya Tadi Sudah Dirincikan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya sebut Satu saja Apa itu Wal Kazimina Al-Ghayz Yaitu Orang-orang Yang mampu Menahan Amarah Amarahnya Kira-kira Bapak Ibu Yang diamati Allah Setelah ini Bisa jadi Orang yang sabar Kena cipratan Air kita Lagi nunggu Angkot Dicacimaki Orang kita Belajar Dari Khalifah Abu Bakar Asyidik Radiyallahu Anhu Ketika Baginda Rasulullah S.A.W. Datang Kegediaman Abu Bakar Asyidik Tiba-tiba Datang Orang Baduy Menghampiri Abu Bakar Dicacimaki Abu Bakar Dengan kata-kata Yang menyakitkan Tapi sedikit pun Abu Bakar Tidak menggubris Cacimakian tersebut Dan ketahuilah Saudara-saudariku Pada saat itu Baginda Rasulullah Tersenyum Melihat Sikap Daripada Abu Bakar Karena tidak Membalas Cacimakian itu Karena Merasa Kurang puas Orang Baduy Tadi pun Datang Untuk Kedua Kali Dicacimaki Dengan Kata-kata Yang lebih Menyakitkan Dan Lagi-lagi Abu Bakar Sedikit pun Tidak bangkit Daripada Tempatnya Dan Ketika itu Baginda Rasulullah Bertambah Tersenyum Gembira Melihat Sikap Daripada Abu Bakar Asyidik Radillahu Anhu Tapi Ketiga Kali Pada Saat Si orang Baduy Tadi Kurang Merasa Puas Dengan Apa yang Ia lakukan Akhirnya Ia pun Datang Ketiga Kali Dengan Kata-kata Yang lebih Menyakitkan Dicacimaki Abu Bakar Pada Akhirnya Abu Bakar Ini kan Juga Manusia Biasa Sama Seperti Kita Bahkan Sekelas Abu Bakar Saja Masih Bisa Marah Apalagi Kita Tinggal Bagaimana Cara Kita Menyikapi Dan Mengontrol Amarah Kita Bangkit Abu Bakar Dicacimaki Orang Baduy Tersebut Lantas Hadirin Jamain Rahmati Allah Tau tidak Apa Sikap Daripada Baginda Rasulullah Rasulullah Meninggalkan Abu Bakar Tanpa Sedikitpun Mengucap Salam Kepada Abu Bakar Asyidik Radiyallahu Anku Karena Melihat Baginda Rasulullah Meninggalkan Abu Bakar Ia pun Berlari Mengejar Baginda Rasulullah Serai berkata Ya Rasulullah Wahai Rasul Kenapa Engkau Meninggalkanku Tanpa Sedikitpun Kau Mengucap Salam Kepadaku Ya Rasul Lantas Apa Jawaban Baginda Rasul Wahai Sahabatku Taukah Engkau Ketika Engkau Dicacim Mati Dan Engkau Diam Aku Tersenyum Gembira Melihatmu Wahai Sahabatku Taukah Engkau Karena Pada Saat Itu Aku Melihat Malaikat Berada Di Sisi Kanan Dan Kirimu Itu Sedang Tersenyum Kepadamu Makanya Aku Tersenyum Kepadamu Wahai Sahabatku Kedua Kali Ketika Kau Dicacim Maki Dan Kau Masih Diam Tidak Membalas Aku Tersenyum Gembira Wahai Sahabatku Taukah Engkau Apa Alasannya Karena Aku Melihat Banyak Para Malaikat Yang Tersenyum Melihat Dirimu Wahai Sahabatku Makanya Aku Tersenyum Gembira Melihatmu Tapi Pada Saat Engkau Membalas Cacim Makian Orang Berduit Tadi Aku Meninggalkan Mohai Sahabatku Tau Engkau Apa Alasannya Karena Pada Saat Itu Aku Melihat Iblis Berada Di Sisi Kanan Dan Kirimu Dan Oleh Sebab Itu Aku Tidak Mau Memberi Salam Kepada Iblis Maka Dari Itu Bapak Ibu Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Penting Tidak Kita Jadi Orang Yang Sabar Penting Berikan Kabar Gembira Bagi Mereka Orang-orang Yang Sabar Sabar Itu Banyak Kategorinya Sabar Dalam Hadapi Masalah Sabar Dalam Menghadapi Musibah Sabar Dalam Menghadapi Istri Sabar Dalam Menghadapi Suami Suami Jelek Sabar Suami Cantik Sabar Suami Ganteng Sabar Semua Butuh Kesabaran Kita Bekerja Juga Sabar Pengen Dapat Rezeki Banyak Tapi Tidak Sabar Akhirnya Apa Korupsi Betul Betul Bahkan Ketika Kita Berkendara Saja Kalau Kita Tidak Sabaran Yang Terjadi Apa Lewat Entah Masuk Paret Entah Ketabrat Entah Ditabrak Entah Masuk Bawa Kolong Terk Maka Wajar Ketika Dikatakan Al-azalat Minah Sheltan Terburu-buru Itu Sebagian Daripada Sifat Syaitan Apapun Itu Mari Kita Belajar Menjadi Orang Yang Sabar Imam Ali Juga Pernah Berpesan Sekuat-kuat Manusia Bukan Mereka Yang memiliki Otot Yang Bosar Jabatan Tinggi Harta Berlimpah Tapi Mereka Orang Yang Mampu Menahan Dirinya Dari Amarah Allahuakbar Nampak Nampaknya Baru Hampir Berapa Menit Saya Bicara Ini Empat Puluh Menit Atau Mungkin Tiga Puluh Menit Sudah Nampak Perubahan Posisi Duduk Kalau Sudah Melihat Posisi Duduk Ibu Bapak Begini Saya Teringat Dengan Budaya Orang-orang Eropa Eh Kok Bisa Pula Dikaitkan Dengan Orang Eropa Ustaz Pak Bu Orang Eropa Itu Termasuk Orang-orang Yang Susah Untuk Tidur Maka Untuk Bisa Tidur Mereka Sering Sekali Mengkonsumsi Pil Tidur Supaya Bisa Tidur Tapi Di Indonesia Hal Seperti Itu Tidak Berlaku Tidak Usah Pil Pil Tidur Dipakai Cukup Berikut Ini Tau Sih Akan Disampaikan Oleh Ustaz Efri Heka Insya Allah Setengah Jam Ya Allah Duduk Sudah Gelisah Macem Ditusuk Tusuk Jarum Mohon maaf Macem Ditusuk Tusuk Tusuk Jarum Pindah Sana Pindah Sini Tengok Sana Tengok Sini Ya Allah Ingat Tajudin Niyah Duruskan Niat Kita Datang Kemari Tujuannya Untuk Ngaji Jadi Kalau Sudah Enggak Betah Ngaji Baru Setengah Jam 40 Atau 40 Menit Ustaz Menyampaikan Sudah Banyak Posisi Posisi Yang Ditujukan Ini Kan Ciri Ciri Apalagi Kalau Sudah Gaya Kudanil Yang Nampak Ada Bahaya Macam Betul Ibu Bapak Yang Terahmati Allah Subhanahu Ta'ala Tak Ada lagi Nelantuk Tadi Udah Hilang Masya Allah Ya Alhamdulillah Malah Saya Justru Tadi Khawatir Kalau Sampai Semua Jama'at Berada Di Dalam Asih Semuanya Ditutup Pulat Jendela Pintu InsyaAllah Tinggal Yang Depan Mendengarkan Yang Belakang Allah Alam Tapi Dari Ujung Kanan Ujung Kiri Saya Tampak Semuanya Fokus Kedepan Padahal Sudah Hampir Jam Sudah Hampir Satu Jam Saya Bicara Di Depan Alhamdulillah Ibu-ibunya Juga Masih Semangat Alhamdulillah Sudah Makan Bagus Sudah Itu yang Penting Sudah Jadi Bapak Ibu yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lanjut 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 Berapa Berapa Menit Lagi Masih Kuat Masih Kuat Awak Yang Lomas Baik Bapak Ibu yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Poin Yang Pertama Yuk Kita Lati Diri Untuk Menjadi Orang Yang Sabar Bagaimana Cara Menjadi Orang Yang Sabar Ustaz Bagaimana Cara Kita Bisa Mengontrol Emosi Ketika Kita Marah Ustaz Gampang Caranya Bapak Ibu Rasulullah Itu Sudah Mengajarkan Kepada Kita Kalau Dalam Keadaan Berdiri Engkau Marah Maka Duduk Lagi Ngomel Ngomel Duduk Kita Jangan Lagi Kau Masih Ngomel Ngomel Terbaring Kita Terbaring Begitu Diajarkan Rasul Sembari Istighfar Mohon Ampun Astagfirullah Astagfirullah Masih Marah Kita Silahkan Ke Kamar Mandi Wuduk Lagi Wuduk Masih Ngomel Ngomel Itu kan Ada Tong Itu kan Ada Ember Itu kan Ada Mandi Sekalian Nyemplung Kedalam Kalau Masih Marah Marah Lagi Yang Hebat Marah Tidak Berhentinya Apalagi Kita Laki Laki Pak Janganlah Pula Sama Seperti Perempuan Kalau Perempuan Kadang Marah Sekarang Insyaallah Sampai Malam Belanjut Maka Jangan Mulai Jadi Tipsnya Bapak Kalau Istri Marah Kuncinya Satu Diam Semakin Kita Balas Semakin Kita Membelah Diri Semakin Panjang Urusannya Tapi Terkadang Sama Istri Juga Beda Sudah Awak Diam Bapak Diam Lain Lagi Ya Begitu Ya Sudah Pergi Saja Diam Pergi Panjang Urusannya Kalau Meladikan Istri Marah Itu Tipsnya Itu Tipsnya Nah Beda Dengan Ibu Kalau Bapak Marah Rayu Rayulah Nah Itu yang Paham Ibu Jadi Bapak Ibu Yang Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Itu Tadi Yang Pertama Dari Tadi Yang Pertama Kapan Yang Kedua Baik Yang Kedua Bapak Ibu Yang Subhanahu Wa Ta'ala Hikmah Kedua Dari Kisah Yang Baru Saja Kita Dengarkan Adalah Saling Saling Bagi 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 Main Judit Tolong Menolong Coba Tengok Tengok Di sana Mana Tau Curang Pula Orang Itu Kata Ya Tanya Teng Tenggur Sapa Mana Tau Ada Saudara Saudara Kita Yang Belum Kerja Kebetulan Perusahaan Kita Lagi Butuhkan Pekerjaan Bisa Kita Mintakan Beliau Untuk Mengisi Di Perusahaan Kita Makanya Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Barang Siapa Yang Ingin Diperpanjang Umurnya Diperbanyak Rezekinya Maka Banyak Banyaklah Menyambung Silaturah Rahim Ini Tanpa Sadar Kita Sudah Melakukan Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menyambung Salaturah Itu Memperpanjang Umur Dan Memperbanyak Rezeki Tapi Kalau Bisa Ketika Kita Datang Ke rumah Saudara Saudara Kita Bawa Buat Tangan Jangan Datang Tiap Hari Apa Minta Bawa Modal Modal Badan Cuma Berharap Nanti Disuguhkan Ini Dan Itu Masalah Begitu Bapak Ibu Yang Dramati Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Saudara Saudara Kita Yang Ada Disamping Kanan Kiri Kita Siapa Dari Mereka Yang Butuh Bantuan Tolong Mereka Bantu Mereka Tetaplah Tetaplah Kita Berpegang Teguh Pada Tali Allah Pada Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Kita Berpecah Belah Inilah Sekarang Yang Telah Dialami Oleh Umat Islam Kita Ini Mayoritas Kita Ini Mayoritas Tapi Yang Terjadi Di Lapangan Justru Kita Ini Seperti Puih Di Lautan Ketika Diberi Ombak Sedikit Hancur Berhamburan Apa Sebab Karena Kita Tidak Ada Persatuan Di Antara Kita Umat Islam Maka Mereka Minoritas Itu Sangat Gampang Untuk Menggoyang Kita Mengadu Bomba Kita Yang Pada Akhirnya Kita Terpecah Belah Dan Akhirnya Kita Sudah Tidak Peduli Saudara Saudari Kita Yang Susah Bahkan Hari Ini Mereka Tak Makan Kita Tak Tahu Kita Hari Ini Makan Enak Pagi Makan Ayam Siang Makan Daging Malam Makan Ikan Saudara Kita Tadi Pagi Makan Cuma Pakai Kecap Sore Dia Tak Makan Malam Allah Makan Atau Tidak Kita Tidak Perduli Keluar Rumah Keluar Saja Tanpa Dilihat Saudara Saudari Kita Bahkan Ketika Melihat Saudara Saudari Kita Yang Lewat Pun Karena Mungkin Mentang Mentang Kita Mengendarai Mobil Akhirnya Kita Lewat Saja Tanpa Kita Bertegur Sapa Kepada Mereka Bukankah Hak Sesama Muslim Itu Salah Satunya Adalah Idhal Kita Ketika Kita Berjumpa Dengan Saudara Saudara Kita Ucapkan Salam Kepada Mereka Apalagi Mereka Adalah Orang Orang Tua Kita Bapak Ibu Yang Rahmati Allah Sesungguhnya Seorang Mumin Dengan Mumin Yang Lainnya Itu Seperti Bangunan Yang Saling Mengkokokan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Kalau Satu Bangunan Ini Satu Pondasi Ini Lemah Tentu Bangunan Itu Akan Mudah Dirobohkan Kita Tidak Bisa Kepada Saudara Saudari Kita Yang Fakir Yang Miskin Memberikan Nasihat Kepada Mereka Sabar Semua Ada Hikmah Dia Lapar Bukan Nasihat Sabar Yang Dia Butuhkan Tapi Kita Berikan Apa Berupa Nasi Berupa Lauk Pauk Ataupun Beras Berapa Kilo Barulah Kita Berikan Kepada Nasihat Memang Betul Tujuan Kita Berdakwa Mengingatkan Tapi Kita Harus Lihat Kondisi Siapa Siapa Orang Yang Kita Dakwain Itu Juga Dengan Saudara Saudari Kita Itu Kata Rasulullah Kalian Tidak Dikatakan Sebagai Orang Yang Beriman Sebelum Kalian Mencintai Saudara Kalian Melebihi Cintanya Terhadap Diri Diri Sendiri Jadi Memang Kita Dituntut Untuk Mencintai Saudara Saudari Kita Tidak Sesungguhnya Orang Orang Yang Beriman Itu Bersaudara Maka Ketika Terjadi Persilisian Di Antara Kamu Perbaiki Persaudaraan Jangan Malah Kau Buat Api Yang Berkobar Di Dalamnya Yuk Kita Introspeksi Diri Kita Yuk Kita Saling Mengingatkan Saudara Saudari Kita Yuk Kita Tolong Teman Teman Saudara Kita Jangan Sampai Kita Hidup Penuh Dengan Kemewahan Memiliki Jabatan Tinggi Tapi Kita Tidak Pernah Perduli Dengan Keadaan Saudara Saudara Kita Miris Kita Ibu Lihat Bagaimana Saudara Saudara Kita Di Palestina Di Suria Irak Dan Lain Sebagainya Bahkan Mereka Untuk Makan Pun Dalam Satu Hari Susah Bahkan Sampai Ada Yang Makan Dengan Makan Rumputan Sedangkan Kita Alhamdulillah Sampai Detik Ini Kita Masih Makan Nasi Tapi Mereka Dengan Keadaan Seperti Itu Pun Tidak Menghalangi Mereka Untuk Tetap Tak Beribadah Kepada Allah Untuk Tetap Membaca Setiap Lembaran Daripada Ayat Al-Quran Solat Lima Waktu Dengan Keadaan Yang Seperti Itu Bagaimana Dengan Kita Apa Apa Bukti Rasa Persaudaraan Kita Kepada Mereka Atau Mungkin Tidak Usah Jauh Keluar Sana Kita Lihat Setidaknya Dengan Keluarga Kandung Kita Sepupuh Kita Keluarga Keluarga Terdekat Kita Apa Sudah Kita Berikan Dengan Mereka Yang Susah Padahal Padahal Kita Ada Sedikit Lebih Rezeki Di Situ Maka Pekalah Kita Dengan Keadaan Di Sekitar Maka Bapak Ibu Yang Terhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penting Kita Saling Tolong Menolong Tanpa Melihat Siapa Dia Kalau Sudah Yang Minta Tolong Berduit Kalau Yang Minta Tolong Ada Jabatan Gampang Betul Lapa Tolong Lain Buatkan Ini Oke Gampang Siap Pak Pakailah Dulu Uangmu Satu Juta Gak Mikir Panjang Orang Kaya Yang Minjem Tapi Kalau Orang Susah Susah Mohon Maaf Mohon Maaf Jangankan Satu Juta Lima Pertolong Kita Masih Mikir Jangan Jangan Dibalikin Masalah Tidak Tuh Kita Sadar Tidak Pak Selama Ini Sering Sekali Kita Memberi Pertolongan Hanya Kepada Siapa Yang Kita Kenal Tanpa Kita Lihat Bagaimana Keadaannya Tolong Saudara Saudari Kita Walaupun Kita Tidak Kenal Bagaimana Silsila Keluarga Mereka Kalau Memang Kita Tau Mereka Susah Bantu Mereka Bantu Mereka Bantu Mereka Karena Kata Imam Mata Al-Sya'rawi Dikatakan Kul Lama Zad Rizku Zad Kul Lama Zad Sada Zad Rizku Semakin Banyak Kita Bersad Zad Semakin Banyak Rezeki Yang Dilimpahkan Kepada Kita Begitu Cara Memancing Rezeki Jadi Tidak Ada Orang Yang Miskin Cuma Gara 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 Sering Berinfak Tidak 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 Tolong Itu Orang Yang Susah Doa Mereka Mustajab Bapak Ibu Kalau Kita Kasih Uang 200 Ribu Kepada Orang Yang Kaya Ketika Undangan Mohon Maaf Itu Tidak Ada Nilainya Pak 200 Ribu Kita Kasih Undangan Kepada Mereka Yang Punya Jabatan Yang Mereka Punya Hajat Orang Kaya Yang Punya Hajat Mengundang Kita Kasih 200 Ribu Di Amplop Itu Tidak Ngaruh Sama Dia Walaupun Punya Acara Disumbang 500 Ribu Kan Begitu Kebanyakan Kita Sering Sekali Kalau Sudah Orang Yang Berduit Mengundang Kita Orang Yang Punya Jabatan Mengundang Kita Sering Kita Isi Amplop Jumlah Besar Apa Karena Kita Punya Harapan Ketika Kita Punya Acara Dia Juga Datang Dan Memberi Amplop Yang Lebih Besar Tapi Kepada Mohon Maaf Orang Yang Miskin 200 Ribu Kita Sumbang Ke Mereka Ya Allah Senangnya Bukan Main Memang Kita Tahu Kalau Beliau Nyumbang Itu Kadang Pun Tak Nyumbang Kala Penyumbang Mungkin Cuman Goceng Misalnya Tapi Ketika Kita Berikan 200 Ribu Kepada Mereka Ya Allah Pak Kita Buat Lagi Nama Kita Disitu Didoakan Kita Itu Sangat Bermanfaat Bagi Mereka Maka Tolong Pola Kita Selama Ini Salah Dirubah Bisa Kira-kira Bapak Ibu Ini Nampaknya Tahan Tahan Tak Taunya Sudah Nunduk Nunduk Semua Ini Jadi Bapak Ibu Yang Dramati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Sudah Banyak Yang Nunduk Ini Saya Selaku Penceram Harus Paham Sama Kodi Ini Sudah Dikodi Kelamaan Baik Sikit Lagi Satu Lagi Yang Terakhir Biar Pas Tiga Memaafkan Kesalahan Saudara-saudari Kita Memang Memaafkan Itu Perkara Yang Sulit Dibandingkan Meminta Maaf Tapi Ketika Kita Mampu Memaafkan Kesalahan Saudara Kita Maka Kita Menjadi Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Yang Dikatakan Sebagai Golongan Orang-orang Bertakwa Adalah Mereka Orang Yang Mau Memaafkan Kesalahan Saudaranya Bukan Orang Yang Meminta Maaf Tapi Orang Yang Mau Memaafkan Kesalahan Saudaranya Maka Dari Sekarang Nggak Usah Nunggu Sampai Bulan Sawal Baru Minta Maaf Ya Kalau Masih Hidup Kita Nggak Ada Yang Tahu Satu Jam Setelah Ini Dua Jam Setelah Ini Satu Minggu Kedepan Kita Nggak Tahu Siapa Yang Lebih Dulu Dipanggil Karena Yang Saya Tahu Kita Ini Semua Menunggu Nomor Antrian Bisa Saja Nanti Setelah Ini Ternyata Besok Sudah Nggak Kabar Nggak Nggak Kabar Apa Kabarnya Inadillahi Siapa Itu Yang Kemarin Tidur Ketika Dengar Tau Siah Coba Tidur Nggak Tahu Siapa Tahu Lusa Ternyata Bapak Yang Tadi Ketika Ustaz Nya Itu Memberi Tau Siah Ngomong Saja Kok Nggak Kedengaran Suara Bapak Itu Udah Inadillah Kenapa Itu Kemarin Cerita Ketika Ustaz Berikan Tau Siah Tau Siah Ngomong Ngomong Sendiri Kita Nggak Ada Yang Tahu Jadi Bapak Ibu Dar Allah Subhanahu Ta'ala Sebelum Hari Itu Datang Sebelum Ruh Kita Dari Sekarang Minta Maaf Kita Yang Sudah Minta Maaf Sedangkan Orang Yang Kita Minta Maafkan Dia Tidak Memaafkan Maka Tinggal Urusan Dia Sama Allah Subhanahu Ta'ala Hati Hati Pak Kita Yang Bersalah Tadi Ini Kita Minta Maaf Lantas Orang Yang Kita Minta Maaf Ini Tidak Memaafkan Kita Urusan Dia Sama Allah Yang Penting Kita Sudah Sudah Lewat Sudah Aman Jangan Gengsi Untuk Meminta Maaf Jangan Sampai Untuk Meminta Maaf Saja Kita Gengsi Apalagi Sampai Memberi Memberi Maaf Maka Itulah Pentingnya Kita Saling Memaaf Memaafkan Jangan Tunggu Sampai Bulan Shawal Dari Sekarang Salam Orang Tua Kita Kalau Memang Kita Punya Salah Salam Saudara Saudara Kita Kalau Memang Kita Punya Salah Tidak Terhina Kita Kalau Kita Minta Maaf Tidak Justru Disitulah Letak Letak Sifat Daripada Orang Orang Yang Beriman Tadi Mau Minta Maaf Dan Mudah Memaaf Memaafkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Seandainya Seluruh Langit Dan Bumi Ini Berisikan Dosa Dosa Kita Allah Masih Ampuni Kalau Kita Memohon Ampun Kepada Allah Cuma Satu Yang Allah Tidak Ampuni Apa Itu Sirik Allah Saja Masih Mengampuni Kita Dengan Dosa Dosa Yang Banyak Kita Lakukan Apalagi Kita Manusia Sehebat Apa Sih Kita Merasa Keras Hati Setinggi Apa Sih Jabatan Kita Sampai Kita Sedemikian Rupa Untuk Memaafkan Kesalahan Saudara Saudari Kita Rasulullah Rasulullah Itu Kekasih Allah Ma'sum Dosanya Diampuni Alai Allah Sudah terjamin Surga Perdaus Untuk Rasulullah Tapi Beliau Juga Bukan Orang Yang Enggan Untuk Meminta Meminta Maaf Dan Bukan Orang Yang Enggan Untuk Memberikan Memberikan Maaf Bagaimana Ketika Baginda Rasulullah Berda'wah Pada Orang-orang Taif Dilempar Dengan Batu Dicacimaki Diludahi Bahkan Malaikat Itu Bertanya Menawarkan Kepada Baginda Rasul Ya Rasul Kalau Engkau Sudi Mengizinkan Saya Untuk Menggulingkan Gunung Ini Kepenuduk Taif Tersebut Akan Saya Gulingkan Akan Saya Lemparkannya Rasul Tapi Apa Jawaban Rasul Sesungguhnya Merela Ketua Tidak Tahu Rasulullah Doakan Agar Mereka Mendapat Hidayah Begitu Juga Dengan Kita Begitu Juga Dengan Kita Apa Guna Kita Banyak Mengaji Setiap Hari Kita Mengaji Setiap Haji Kalau Ternyata Implementasi Itu Nol Tidak Ada Maka Bapak Ibn Teramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Dengan Apa Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Berbahagia Ini Dapat Menambah Khazanah Keselaman Kita Dan Tentu Menjadikan Kita Pribadi Yang Lebih Bertakwah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Semakin Panjang Pun Awak Menyampaikan Kalau Saya Lihat Ini Matahari Sudah Mulai Tinggi Panas Sudah Semakin Kedalam Akhirnya Bapak Bapak Tak Konsentrasi Kalau Sampai Setengah Jam Lagi Saya Ngomong Khawatirnya Masuk Kanan Keluar Kiri Atau Ngawang Di Atas Tadi Mudah Mudah Tidak Demikian Saja Mohon Atas Segala Kekurangan Kesalahan Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh